Intro Tim Sandi Harap Poresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Ibda Didikaryadi selaku kandid patroli bersama ragu patroli yang terdiri dari 8 orang melakukan patroli rutin dengan rute di wilayah kota Banjarmasin pada Sabtu malam 15 Desember 2018 yang lalu sasaran kegiatan patroli adalah kejahatan jalanan atau creme street seperti minum-minuman keras di jalan anak muda yang lem dan warga masyarakat yang sedang kumpul-kumpul maka menurut Ibda Didik akan dilakukan pemeriksaan baik itu minum-minuman keras, kartu identitas pribadi dan juga senjata tajam dari hasil kegiatan patroli ini didapati beberapa kumpulan anak muda yang sedang minum-minuman oklasan di pinggir jalan dan langsung diberi pembinaan di tempat dengan melakukan push up serta dilakukan pemusnahan barang bukti dengan cara dibuang setelah tim harap foresta Banjarmasin melanjutkan patroli di seputaran jalan siring menara pandang piretendian juga didapati sebuah mobil minibus yang ditempangi oleh rombongan karyawan PDAM dari Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga sedang pesta miras setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan beberapa botol minuman keras dan langsung diamankan untuk dilakukan pendataan ke foresta Banjarmasin Ibda Didik Aryadi berharap khusus bagi warga kota Banjarmasin untuk tidak melakukan tindak kejahatan seperti minum-minuman keras di jalan atau di kampung-kampung karena sangat berisiko bagi keselamatan mereka sendiri juga bagi warga lainnya dan harapannya semua masyarakat kota Banjarmasin tetap menjaga keamanan dan kertetipan kota Banjarmasin malam ini kami berhasil kegiatan rutin yang mana sandi kami adalah patroli harap foresta Banjarmasin dengan jumlah anggota satu regu delapan orang yang dipimpin oleh saya sendiri sebagai Ibda Didik Suharyadi dan dengan rute di wilayah kota Banjarmasin khususnya di daerah-daerah yang agak kepinggir-pinggir karena secara kami yaitu yang pertama adalah kriminalitas jalanan atau tape stride yang jalanan nah contohnya seperti minum-minum di jalan raya atau di kampung-kampung terus anak-anak yang lagi ngelim-ngelim terus kalau ada kerumur-kerumur kita lakukan pemeriksaan sajam dan harapan di depan kami untuk kegiatan ini supaya tetap bisa terus dilaksanakan karena apa ini karena efeknya sudah cukup baik untuk masyarakat khususnya untuk menghilangkan dan menyadakan minimal meminimalisir atau mengurangi kejahatan-kejahatan kriminal jalanan kembang-kejahatan masyarakat, kembang-kejahatan masyarakat supaya mengurangi minum-minum jalan raya itu karena efeknya sangat berat, sangat besar sekali dengan ada yang minum-minum, mampu-mampu sedikit, lalu nanti akhirnya memalat dari Rian Didi, Tri Brata, TV Banjarmasin Salam Tri Brata 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 Terima kasih.